Oke selamat datang lagi di channel Buya Cahyo Pamukkas Oke teman-teman semua apa kabar hari ini Oke kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengatur dock Ini dock atau toolbar ini pada macbook Oke caranya cukup mudah sekali guys Jadi dari keseluruhan pengaturan ini Biasanya kalau teman-teman menggunakan windows Itu untuk masuk ke pengaturan kelolanya itu menggunakan control panel Tapi kalau di macbook ini namanya adalah system preference Jadi tidak beda jauh ya cuma beda nama saja Oke kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengatur dock ini Atau toolbar yang ada di bawah ini Oke langsung saja cekidot Oke kita langsung ke klik icon ini Icon search ini kita ketik System preference System preference Oke kita sudah direkomendasikan kita klik saja System preference Oke kita tunggu ya Kemudian ini ada menu icloud Kita back saja Oke disini adalah beberapa menu di system preference Kalau di windows biasanya di control panel Jadi kita bisa mengatur general LCD display energy dan sebagainya Itu pengaturannya disini Oke untuk kita mengatur dock ini Tampilan di dock ini Kita masuk ke menu dock Ini kita klik saja Kemudian yang pertama ini size Jadi kita atur ukurannya ini Sesuai selera ya Misalnya kita mau kecil Nah ini kecil Ini kecil banget Atau mau besar Besar Nah ini tampilan Ini maksimal ya Kemudian kalau saya Enaknya itu tengah-tengah ya Enaknya kurang segini Untuk size-nya Ukuran segini saja Ukurannya segini saja Ya segini Oke kemudian kita ke menu magnification Jadi ini buksinya untuk Ketika dock ini dipilih Ini akan menonjol Menonjol yang gini Kita bisa maksimal Maksimal maksudnya Ini maksimal Menonjolnya maksimal Cerat 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 Atau Ke minimal Minimal artinya Enggak gerak Jadi cuma gini Kalau saya Enaknya itu Tengah-tengah saja Nah gini Enaknya tengah-tengah gini Oke Kemudian Kita masuk ke Position on screen Jadi posisinya Dock ini mau dimana Mau di kiri Di bawah Atau di right Atau di kanan Atau di kanan Kalau di kiri Gini Untuk di bottom Sini Bawah Atau right Di kanan Kalau enaknya di bawah Oke Kemudian Meminimis windows Gain new effect Aja In full screen only Ya Untuk kita klik Tiga ini aja Oke Kemudian kita Kembali aja Oke Kita close Oke Kemudian yang kedua Kita mengatur Bagaimana Cara menambahkan menu Pada dock ini Atau mengurangi Oke Kemudian kita tambahkan aja Kita Di trackpadnya ini Kita geser Pakai jari 5 Kita geser Pakai jari 5 Di Geser Pakai jari 5 Cerat Ini Tockpadnya Kemudian ada beberapa menu Disini Ya Misalnya Kita mau menambahkan Apa ya Notes Kita mau menambahkan Notes Disini Tambah lagi Apa ya Fast time Ini Oke Sudah Kalau keluar Klik aja Oke Sudah ditambahkan ya Untuk notes Sama face time Kemudian Bagaimana cara Mengeluarkannya Oke Mudah sekali ya Untuk mengeluarkannya Tinggal kita klik Tahan Keluar Nah ini udah Hilang Kita klik Klik tahan Kita seret Seret Itu Cukup mudah sekali ya Ini kalkulator Kita gak perlu Kita buang aja Kita seret Kita seret Oke Nah ini udah Jadi untuk tampilannya Dock ini Jadi ada Finder Siri Safari Mail Final Cut Pro Corel Draw Word Word Photoshop Whatsapp Kalender Foto App Store System Preference Winzip Quicktime Player Sama download Dan Thresh Atau sampah Jadi Saya Ini yang saya Tampilkan Ini adalah menu Menu yang penting ya Jadi Teman-teman bisa Menambahkan Sesuai selera ya Jadi Bisa Di sini Menu ini Banyak ini Bisa teman-teman Tambahkan Atau teman-teman Kurang ya Itu demikian Dari Saya Untuk sharing Bagaimana Cara Mengatur Dock Pada Macbook ya Oke terima kasih Teman-teman semua Jangan lupa like Share Dan subscribe Insya Allah Safda Teman-teman Gratis Supaya Saya Bersemangat Untuk Menambah Konten Terima kasih Selamat Berbahagia Teman-teman Semua